Puluhan petugas Satpol PP Kota Jambi, Sonin Siang kembali mendapati pelajar berseragam sekolah yang bermain di warnet. Namun menariknya, warnet tersebut merupakan warnet yang sama saat dirazia pada pagi hari, yakni warnet New SNET yang berada di kawasan Simpang Puskes, Mas Mayang. Petugas juga mengamankan sebuah tas di dalam warnet yang berisi baju sekolah. Pihak Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi yang berang akhirnya melakukan penyegelan terhadap warnet tersebut. Hal ini dilakukan karena pemerintah Kota Jambi sebelumnya memberikan larangan kepada pemilik warnet agar tidak menerima pelajar berseragam sekolah. Hal ini diatur dalam perda nomor 20 tahun 2013 khusus pasal 4 dan 5. Ini sudah berapa kali kita beringat, sehingga ada penyegelan terhadap ini. Ini yang kedua kali. Pertama memang kita beringatkan. Ternyata yang kedua kali ini bahkan sampai sudah pagi tadi kita reja. Dan siang harinya kita datangin masih dengan hal yang pertama. Itu anak sekolah masih dikirim. Ini kan pemiliknya daro bang. Jadi gimana ini? Nah pemiliknya akan kita panggil. Kita suruh hati kita panggil ke kantor. Dalam hal ini untuk bertanggung jawab dalam hal warnet. Sampai kapan memang di jegel ini? Kita sampai jegel ini yang bersangkutan ke kantor. Rendra Median, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!